Kita tuang lagi untuk sekuahnya Sebenarnya ini kuahnya kebanyakan ya Hai semuanya, selamat datang di channel VJ Manggala Hari ini kita bakalan review makanan lagi Untuk video kali ini kita bakalan review bakso lagi Sebelumnya yang aku take itu dia bakso makso Nah, kali ini aku bakalan review bakso lagi Yaitu dia namanya bakso paonyet Bener gak? Iya namanya adalah bakso paonyet Jadi deket dari sini sih baksonya Langsung aja kita review Untuk penampakannya ya kayak gini Jadi dia tuh kuahnya dipisah Tuh kayak gini Jadi dan dia tuh udah langsung ada mangkoknya gitu loh Jadi lebih praktis Terus dia dapet tiga saus Ada saus tomat Kecap sama sambal Nah, untuk kuahnya Dia tuh ada dua pilihan rasa Yang satunya original Dan yang satunya itu kuah pedas Dan aku pilih yang kuah pedas Dia tuh ada kayak tiga cabai gitu di dalamnya Terus untuk isiannya Bisa dilihat Oke Untuk isiannya Ada Yang pertama tuh ada gorengan Terus ada yang bakso isi keju Isi puyuk Sama yang daging cincang Sama satu bakso kecil halus Nah, jadi isinya ini tuh dia dihitung satu-satu Kalau yang gorengan Dia harganya tadi Tiga ribu Kalau yang panjang Terus Puyuh Keju Sama di daging cincang Dia diharga empat ribu Satuannya Untuk yang halus nih Sekecil ini Dia harganya Dua ribu Nah, kalian tau gak sih So undi itu juga harus bayar juga loh Untuk satu so undi kayak gini Di harga Seribu Berikut aku sih Agak lumayan mahal ya Ya, mahal ya Berarti Tapi Kita coba aja dulu Rasanya gimana Kalau misalkan Mahal tapi enak ya Worth it lah ya Tapi kalau mahal Tapi gak enak Ya, gak tau lah Kita coba aja dulu ya Untuk gorengannya Aku pinggirin dulu Biar dia gak lembek Langsung aja kita Guyur si kuah Pedasnya ini Ntar, kita tunggu si so unnya layu dulu Karena tadi dia masih kering Oke Ini kita sisain nanti aja deh Kalau udah diguyur kuah Dan cabainya udah masuk semua Kita coba dulu Yang gak pake Maksudnya gak pake saus Yang Wah pedasnya tuh sepedas apa sih Kita coba dulu ya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Semuanya pedas Tapi menurut aku Agak kurang asing dikit Kayak agak kurang kaldu sedikit Kalau misalkan dia Ditambahin kayak Asing sedikit itu Enak banget Kauannya enak Tapi kayaknya dia pedasnya tuh kayak Pedas lada gitu loh Dan Cabainya tuh dia kayak Cemplungin doang Sampai dia Layu nih Kayak gini Jadi lebih kepedas lada sih Menurut aku Oke Kita coba Lagi kuahnya Mungkin aku mau tambahin Sambal sama kecap kali ya Dikit aja Kita coba kuahnya Kalau misalkan udah dikasih Tambahan cabai sama kecap Rasanya jadi lebih Beragam Beragam Gimana tuh beragam Kita langsung cobain Si pentol halusnya dulu Ya Dia tuh kecil banget Angkat aja ya Untuk tekstur pentolnya Dia Dagingnya kerasa Terus gak Kebanyakan tepung Dan gak Terlalu keringel banget Enggak Enak Terus kita Aku gak tau ya Yang Kuyuh yang mana Yang keju yang mana Kita akan belah satu-satu Mungkin ya Nah ini aku Coba yang kejunya dulu Kejunya keju biasa Kita coba Untuk gorengannya Kita kontek aja Cumbungin disini Lalu kain kuah Oke Untuk Rasa yang lainnya Mungkin sama aja ya Cuma dia beda Di isinya aja Pentolnya juga sama Untuk gorengannya Dia agak sedikit lembek Aku kira dia bakalan Kering banget Dan kering Ternyata enggak Ya dah Segitu dulu aja Teman-teman Untuk review Bakso kali ini Dan buat kalian Yang pengen cobain Kalian bisa cek aja IG-nya Di bakso maonyak Dan untuk Alamatnya Dia ada di Jalan Bisma Indah Blok 2 Nomor 19 Surabaya Dan sampai jumpa Di review selanjutnya